Dan Anda kembali menyaksikan seputar Jambi. Pemirsa Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun menyebut PJ Bupati Sarolangun lambat mengambil kebijakan terhadap jabatan OPD yang masih kosong, sehingga rotasi jabatan hingga saat ini tak kunjung dilakukan. Banyaknya kekosongan jabatan di OPD Pemerintah Kabupaten Sarolangun mulai dari Eselon 4, Eselon 3, dan Eselon 2 menjadi sorotan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari. Menurutnya hingga saat ini pemerintah daerah Sarolangun tak kunjung melakukan rotasi jabatan, padahal usulan rotasi sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Ketua DPRD menyebut hal ini menunjukkan bahwa kinerja PJ Bupati Sarolangun lambat dalam mengambil kebijakan. Ini ada isu rolling jabatan. Rolling jabatan ini saya pun sudah mendengar beberapa bulan yang lalu sudah diusulkan kementerian. Minta izin dari kementerian untuk pengisian jabatan-jabatan yang kosong. Namun sampai hari ini belum terjadi. Ini suatu kelambanan juga mungkin bagi Pak PJ dan jajaran seharunya sudah diisi, tidak diisi. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari juga menambahkan, DPRD Sarolangun saat ini belum mendapat penjelasan secara pasti apa penyebab rotasi jabatan tersebut belum dilakukan. Namun untuk menjaga situasi tetap kondusif, Dewan Berencana akan panggil pemerintah daerah setelah pemilu untuk menanyakan penyebab lambatnya rotasi jabatan tersebut. Surya Abadi Jambi TV